Sebenarnya yang mesti kita lakukan atau salah satu konsekuensi kebencian kita dengan mereka Kita gak mau karakter kita sama-sama mereka Kan ini enggak Benci sama Kufar, benci sama Yahudi, benci sama Nasrani Konsekuensinya apa? Ya gak usah minum Coca-Cola lah Itu aja, tok Tapi karakter Yahudi semuanya diembat sama dia Semua diambil, cinta dunia Takut mati, itu karakter Yahudi Siap menipu orang untuk dunia, itu karakter Yahudi Makan riba, itu karakter Yahudi Ini kita mustinya boykot sifat Yahudi Bukan cuma produk Yahudi Sifat Yahudi lebih pantas untuk kita boykot Itu konsekuensi dari kebencian kita Ini ngomong benci, urusannya cuma minuman doang Ya emang gak doyan aja kali mau Coca-Cola kan? Jadi gak berat juga dia boykot Tapi karakter ini yang perlu di boykot nih Karena yang paling berbahaya dalam hadis-hadis Rasul tentang Yahudi Karakter mereka Kalian akan mengikuti jejak-jejak orang terdahulu dari kalian Sedikit demi sedikit Sampai mereka masuk kepada lubang bob Kalian ikut masuk kepada mereka Sahabat kan nanya Apakah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah Siapa lagi kata Rasul Jadi yang paling membuat bahaya itu bukan produk pak Karakter Jiwa Sifat itu yang paling berbahaya Itu yang menularkan keburukan kemana-mana itu Sifatnya Ya Dan sekarang Masya Allah Banyak banget tuh Cara-caranya mereka Orang-orang kufar itu Untuk menjadikan kita Karakternya sama sama mereka Dan kalau saya tangkap Yang paling bikin sama itu Cuek Orang memasihat apa Terserah lah Jangan diganggu-ganggu Yang penting gak ganggu kamu Udah Gak bisa Gak bisa sesingkat itu Konsepnya dalam Islam Ini bumi-bumi Allah Bukan bumi dia Ini udara yang dihirup dari Allah Allah punya peraturan disini Dia harus mengikuti apa yang Allah inginkan Bukan apa yang dia inginkan Ya Tapi kita dipaksa untuk bisa Apa ya Ya biasa aja lah Lihat Masyiat lah Ya Gak usah di Nahimungkar gak usah lah Nah ini Salah satu karakter Yahudi Yang udah banyak menempel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh